Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya akan menyampaikan materi inflasi dan deflasi Yang pertama adalah pengertian Inflasi yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum Dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu Sedangkan deflasi Yaitu penurunan harga barang dan jasa secara umum Dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu Kemudian sebab timbulnya inflasi Yang pertama adalah tingginya permintaan Yang kedua meningkatnya biaya produksi Dan yang ketiga jumlah uang yang beredar Tingginya permintaan yaitu jika jumlah barang atau jasa Tetap sedang permintaan semakin tinggi Maka harga-harga akan semakin naik Kemudian yang kedua apabila setor produksi naik Seperti bahan baku atau upah pegawai Maka produsen akan menaikkan harga Supaya pendapatan keuntungan dan kegiatan produksi Bisa berjalan terus dalam jangka panjang Kemudian untuk jumlah uang yang beredar Ketika jumlah uang di masyarakat meningkat Maka harga barang akan ikut mengalami kenaikan Sedangkan sebab timbulnya deflasi Yaitu yang pertama peraturan bank sentral Tentang kebijakan yang telah ditetapkan Otoritas moneter adalah suatu entitas Yang memiliki pewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar Pada suatu negara Dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga Dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang Umumnya otoritas moneter adalah bank sentral Meskipun kadangkala lembaga eksekutif pemerintah Mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter Dengan cara mengendalikan bank sentral Dua, terlalu banyak hasil produksi yang sama Banyaknya penawaran yang ditawarkan daripada permintaan Juga menjadi salah satu sebab deflasi Perusahaan yang mempunyai banyak produksi yang sama Akan beromaluma untuk menurunkan harga jualnya Agar barang yang mereka tawarkan dibeli oleh konsumen Tiga, penurunan permintaan terhadap barang Penurunan terhadap permintaan barang Juga salah satu masalah timbulnya deflasi Biasaan konsumen sudah memiliki alternatif lain Untuk memenuhi kebutuhannya Selain itu, banyak bisnis atau perusahaan Yang memasukkan produk tertentu Namun tidak memperhitungkan secara tepat Kuantitas hasil produksi Sehingga jika terlalu banyak produksi yang tidak diringi dengan peningkatan permintaan Masyarakat terhadap produk tersebut Akan berakibat barang yang tidak laku dijual Kemudian jenis inflasi Yang pertama adalah inflasi berdasarkan tingkat keparahnya Inflasi ringan Yaitu jika kenaikan harga kurang dari 10% per tahun Kemudian inflasi sedang Yaitu jika kenaikan harga 10% sampai dengan 30% per tahun Inflasi berdasarkan per tahun Inflasi berdasarkan harga 30% sampai 100% per tahun Inflasi sangat berat Yaitu kenaikan harga berdasarkan 100% per tahun Inflasi berdasarkan sifatnya Inflasi merayap Yaitu kenaikan harga yang lambat Kemudian inflasi menengah Yaitu kenaikan harga cukup tinggi Kemudian inflasi tinggi Inflasi yang sangat parah Yang ketiga inflasi berdasarkan asalnya Inflasi yang berdasarkan dari dalam negeri Kemudian inflasi yang berdasarkan dari luar negeri Sedangkan berikutnya jenis deflasi Yang pertama deflasi strategis Deflasi strategi merupakan jenis deflasi yang terjadi Karena adanya penetapan kebijakan mengenai pengendalian Terhadap gejala konsumsi yang berlebihan di kalangan masyarakat Kemudian deflasi sirkulasi Deflasi sirkulasi adalah deflasi yang muncul Akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil Dimana terjadi pada saat transisi ekonomi Yang tengah meningkat mengalami kemerosotan Kemudian dampak inflasi Yang pertama dampak positif Pemilih utang di bank Inflasi akan menguntungkan karena Bunga utang yang harus dibayarkan menjadi turun dari yang biasanya Pengusaha akan memperoleh keuntungan yang tinggi Karena adanya kenaikan harga Terutama produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kemudian dampak negatif inflasi Dari sisi pegawai yang gajinya tidak naik Inflasi akan mempengaruhi daya beli mereka Dari penawar kredit Mereka akan mengalami kerugian karena bunga turun Perusahaan mengalami kerugian karena tidak mampu menutupi biaya produksi yang mahal Kemudian dampak deflasi Yang positif Yaitu menguatnya nilai mata uang Kemudian timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung untuk memenuhi kebutuhan di masa depan Konsumen cenderung lebih menghemat dalam berbelanja Dampak negatifnya Menurunnya pendapatan bisnis Kemudian PHK besar-besaran UMR dapat menurun Investasi dan harga saham akan menurun Kemudian cara mengatasi inflasi Yaitu mengimplementasikan kebijakan moneter Dalam kebijakan moneter ini Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menarik uang yang beredar di masyarakat Hal ini dapat dilakukan dengan menjual surat berharga Meningkatkan jumlah uang beredar dari kas bank umum Atau meningkatkan suku bunga Dan mengimplementasikan kebijakan fiskal Dalam kebijakan fiskal dapat berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak dan melakukan pengkhidmatan terhadap pengeluaran pemerintah Kemudian kebijakan lainnya Selain kebijakan moneter dan fiskal Inflasi juga dapat dikelola dengan meningkatkan produksi Mempermudah impor barang impor Mengstabilkan pendapatan atau tingkat upah Menetapkan harga maksimum Serta melakukan pengawasan dan distribusi barang Kemudian cara mengatasi deflasi Yaitu mengimplementasikan kebijakan moneter Dengan merapan kebijakan moneter Maka bank sentral harus membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk Meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat Sehingga dapat membuat ekonomi kembali stabil Kemudian mengimplementasikan kebijakan fiskal Kebijakan fiskal ini sendiri bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat Kemudian meningkatkan upah kerja Dengan adanya peningkatan dalam upah pekerja Maka ini juga akan mempengaruhi meningkatkan daya beli masyarakat Sehingga membuat perekonomian menjadi lebih baik dan stabil Kemudian adanya penurunan biaya untuk pajak Apabila biaya pajak mengalami penurunan Maka hal ini akan membuat perusahaan semakin giat melakukan usaha Sehingga nantinya akan membantu perekonomian masyarakat menjadi lebih baik Kemudian penurunan suku bunga pinjaman perusahaan Adanya penurunan suku bunga pinjaman perusahaan Akan membuat kegiatan ekonomi bergerak Karena perusahaan memiliki dana Yaitu pinjaman dari bank yang dapat digunakan Untuk memproduksi barang dan jasa Untuk dikonsumsi masyarakat Sekian yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Berhati-hati-hati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton